Hasil Kualifikasi Fiala Asia U20 Seri Dengan Yaman, Indonesia Lolos Timnaf Indonesia U20 bermain imbang dengan Yaman Dalam laga kualifikasi Fiala Usia Asia U20 2025 Di Sadiun Madya Jakarta Minggu 29 September Malam Yaman memulai laga dengan serangan gencara Yang cukup mengagetkan pemain-pemain timnas Indonesia U20 Anwar Hussein dan kawan-kawan berupaya menekan Sehingga membuat skuad Garuda Nusantara Tidak nyaman bermain Memasuki menit kelima, tim merah putih Mulai bisa merancang serangan Yaman pun tak lantas Mengundurkan serangan laga pun begitu berwarna Dan menjadi seru Peluang Anwar Hussein dibalak Doni Triva Mungkas Adel Abbas, Kasim, dan Abdullah Khalid Haidan sempat membuat ancaman Ke gawang Ikrom Al-Ghaviri Memasuki menit pertama Injuri time, serangan Indonesia membuat bola berada di sisi kanan Muhammad Ragil menahan bola dan kemudian melepas umpan Kedalam kota final T Zendraven mendapat bola dan kemudian mencari ruang tembakan Sebelum melepas tendangan Yang membuat skor berubah menjadi 1-0 Berselang satu menit kemudian Abdul Rahman Al-Khadir melepaskan tembakan Yang membobol gawang Ikrom Pelatih Intrasafri melakukan pergantian pemain Pada awal babak kedua Sultan Caki, Rizki Afrisal, dan Arlansah Abdul Manan masuk menggantikan Ragil, Figo, Deniz, dan Muhammad Mulfi Formasi 352 berubah menjadi 343 Zaman memulai babak kedua lebih santai Dibanding babak pertama Namun Adel dan Abas kembali memiliki peluang Pada awal babak kedua Skor 1-1 bertahan Hingga laga bubar Hasil ini timnas Indonesia U20 Menjadi puncak kelasmen grup F Kualifikasi viala Asia U20 2025 Dan berhak lolos otomatis keputaran Pinal viala Asia U20 2025 Yang akan berlangsung di Cina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!